Halo Sobat Budaya, kenalan yuk sama Ondel-Ondel. Dari mulai sejarah, material, sampai fenomena pengamen Ondel-Ondel, simak videonya sampai habis ya. Apa sih Ondel-Ondel itu? Ondel-Ondel merupakan sepasang boneka besar setinggi 2,5 sampai 3 meter. Tubuhnya terbuat dari bambu, wajahnya dari kayu cempaka, rambutnya dari ijuk, dan busananya dari kain. Ini dia nih, struktur Ondel-Ondel dari atas sampai bawah. Dahulu, Ondel-Ondel berfungsi sebagai penolak balah dengan wajah yang menyeramkan. Seiring perkembangan zaman, wajahnya tidak lagi menyeramkan karena sudah berubah fungsi sebagai seni pertunjukan. Tapi, sayangnya banyak pengamen Ondel-Ondel di jalanan yang tidak sesuai dengan kaidah dan berakibat munculnya perspektif negatif dari masyarakat terhadap Ondel-Ondel. Mereka juga melanggar beberapa peraturan nih, Sobat Budaya. Sanksinya nggak main-main lho. Pidana penjara maksimal 60 hari dan denda 20 juta rupiah. Yuk, Sobat Budaya, sama-sama kita jaga maruah Ondel-Ondel. Dinas Kebudayaan terus berupaya melestarikan seni budaya tradisional Betawi Ondel-Ondel. Tentunya perlu dihubungan juga dari kalian semua sebagai generasi muda agar ikon budaya Betawi yang satu ini tidak punah. Salam Budaya! Sampai jumpa di video selanjutnya.